Maisa bocah lima tahun, Wago Desa, Kertopati, Kecamatan Mandi Angin, Tenggelam di Sungai Batang Tembesi. Setelah empat hari tenggelam, Maisa berhasil ditemukan pada selasa 21 Desember 2021, pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat, dengan kondisi tewas. Maisa ditemukan sekitar satu kilometer dari tempat tenggelamnya pada Sabtu sore lalu. Maisa bocah lima tahun yang tenggelam terseret derasnya aliran Sungai Batang Tembesi, di Desa Kertopati, Kecamatan Mandi Angin berhasil ditemukan setelah tim Basarnas, BPPD, Damkar, TNI Polri, beserta pemerintah Kecamatan Mandi Angin dan Desa yang dibantu Wago setempat, Berjibaku melakukan pencarian selama empat hari, pada selasa sekitar pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Proses pencarian tim membuahkan hasil dan menemukan jenazah Maisa. Maisa ditemukan mengapung di tengah aliran sungai. Komandan tim evakuasi pencarian bocah tenggelam Pirman menjelaskan, jenazah Maisa ditemukan di tengah sungai dalam keadaan mengapung dan tidak bernyawu. Petugas langsung melakukan evakuasi dan memasukkan korban dalam kantong jenazah. Korban tadi ditemukan kurang lebih 1 kilometer dari lepas di kejadian. Itu pada pukul 12 lewat 15. Yang untuk tim yang terlibat itu dari BWD Kabupaten Merangin, Desa Rulangun, Untuk dari Basarnas, dari BABIN Kepina, BABINTA, dan Damkar, serta warga sempat. Ini hari berapa bangun? Untuk ini hari keempat pencariannya. Sementara Yen Azuwadi Kabit Kedaruratan BBPD Sarulangun menjelaskan, jenazah Maisa ditemukan 1 kilometer dari lokasi kejadian, berusaha ditemukan korban langsung dibawa ke rumah Duko. Pencarian pencarian yang hanya pada hari-hari, sampai pada hari yang hari ini, alhamdulillah pada jam 12, yang tadi tadi ditemukan di lokasi kejadian, dari titik 0 awal di korban datuk, lebih kurang 1 kilo. Selamat hari hati, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!